Kejuaraan dunia para layang yang digelar di Sumedang, Jawa Barat, sempat dihentikan sementara pihak panitia. Penghentian ini atas pertimbangan pihak panitia terkait anomali cuaca suhu yang panas dan angin kencang. Peserta dari 120 pilot para layang nomor akurasi terpaksa menunggu hingga angin berangsur normal. Angin kencang dan suhu panas di venue para layang Kampung Toga, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, membuat 30 atlet para layang internasional yang ikut dalam kejuaraan dunia para layang di Sumedang terpaksa menunda take off atau terjun hingga suhu udara dan angin berangsur normal. Meski harus ditunda, kondisi ini dimaklumi oleh para atlet para layang yang terkendala angin yang belum sempat terobang menunjukkan aksinya untuk mendapatkan poin pada pertandingan. Dan ini dipicu karena anomali cuaca di Indonesia saat ini. Ya, temperatur di bawah kita terbang dengan dasar udara, udara panas yang naik. Bayangkan kalau sekarang bumi kita di Jawa ini panasnya sampai 40, sampai 45, sampai 50. Bahkan hari ini mencapai titik yang tertinggi mendidih itu udara di bawah, 50. Sehingga memicu satuan udara yang sangat besar untuk naik ke atas yang bentuknya seperti molen. Sehingga orang terbang di situ pasti kekulung. Menurut MIT Direktor Pertandingan, Bodhi Asoka Prayuna mengatakan, gagal terbang diakibatkan karena anomali cuaca yang terjadi di seluruh Pulau Jawa. Dan apabila dipaksakan maka akan terjadi kecelakaan. Kampung Toga Sumedang ini adalah salah satu flying site terbaik di Indonesia ya, tempat terbang para layang terbaik di Indonesia. Namun dengan kondisi angin yang seperti ini, panitia atau MIT Direktor yang bertanggung jawab pada Pertandingan lebih mengutamakan safety. Dengan peningkatan angin sampai 20 ke 30 ini tidak ideal untuk melakukan penerbangan para layang. Pelaksana para layang akurasi pada hari kedua terbagi dalam dua ronde. Ronde pertama 60 pilot telah terbang, sementara baru 30 pilot yang terbang pada ronde kedua. Dari total 120 peserta, tinggal 30 peserta yang belum take off pada hari kedua, akibat kendala angin terlalu kencang. Diki Guntara, Bandung TV